Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Saudara-saudari pengalaman orang saudara ya Di dalam berkebaktian, di dalam menonton atau mengikuti seminar Itu kadang-kadang orang ngantuk saudara ya Dan itu bukan hal yang asing lagi kalau orang itu ngantuk Di dalam seminar, di dalam nonton, bahkan di dalam gereja pun Banyak yang ngantuk itu memang soal-soal yang tidak asing lagi Bahkan mungkin kita pun seringkali akan mengalami hal itu Sering mengantuk karena banyak hal saudara ya Mengapa manusia mengantuk? Kenapa kita pada saat mendengarkan firman Tuhan itu mengantuk? Banyak hal yang ngantuk saudara Kadang-kadang untuk mengatasi ngantuk itu ada yang menggerak-gerakan kepala saudara ya Kanan, kiri, depan, belakang saudara ya Supaya tidak ngantuk saudara ya Bahkan saya juga pernah lihat ada orang yang tarik-tarik kuping saudara ya Supaya tidak ngantuk, supaya dia lebih fokus saudara ya Ada juga yang Supaya tidak ngantuk, sebentar-sebentar lihat WA Browsing-browsing saudara ya Dan macam-macam saudara Saudara, kantuk itu kadang-kadang membuat konsentrasi kita menghilang Hilang dan kita menjadi kita tidak fokus Mari kita sama-sama melihat dalam kisah para rasul saudara ya Dalam arkita pun ada saudara ya Dimana satu jemaat itu ngantuk saudara Kisah para rasul 17 sampai Eh sorry, kisah para rasul 20 Ayat 17 sampai Ayat 20 12 Ayat 7 sampai ayat 12 Maaf Kisah rasul 20 Ayat 7 sampai 12 Saya bacakan Pada hari pertama Dalam minggu itu Ketika kami berkumpul untuk memencah-pencahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara disitu Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam Di ruang atas dimana kami berkumpul Dinyalakanlah banyak lampu Seorang muda bernama Eutikus Duduk di jendela Karena Paulus amat lama berbicara Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya Akhirnya dia tertidur lap Dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah Ketika ia diangkat Orang ini sudah mati Tetapi Paulus turun ke bawah Ia merebakkan diri ke atas orang muda itu Menekapnya dan berkata Jangan ribut Sebab ia masih hidup Setelah kembali ke ruang atas Paulus memecah-mecahkan roti Lalu makan Habis makan Masih lama lagi ia berbicara Sampai fajar menyingsing Kemudian ia berangkat Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya Dan mereka semua merasa sangat terhibur Saudara Saudara disini ceritakan tentang Eutikus Saudara ya Eutikus itu artinya adalah beruntung Orang yang beruntung Nah Eutikus adalah orang Kristen yang di Troas Yang berada di Troas Pada saat itu Paulus datang ke Troas Troas itu adalah satu kota yang menghubungkan Asia dengan Eropa Jadi kalau sekarang itu kira-kira di sekitar Istanbul, Turki Memang itu daerah yang ramai Nah Eutikus pada saat Paulus datang ke sana Dia datang untuk mendengarkan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus Dan dia mengambil posisi di jendela Saudara Ya mungkin di jendela lebih enak Posisinya lebih sepoi-sepoi Saudara ya Dan itu yang membuatnya ngantuk untuk kemudian jatuh Saudara ya Tapi beruntung pada saat itu ada Paulus Sehingga Paulus bisa membangkitkan dia Sehingga dia bisa hidup kembali Saudara ada beberapa hal yang membuat orang tertidur Saudara ya Pada saat mendengarkan firman Tuhan Banyak hal Saudara yang pertama adalah karena fisiknya terlalu lelah Mungkin dari pagi dia sudah bekerja dengan keras Sehingga fisiknya menjadi lelah Sama juga dengan kita Saudara ya Mungkin kita mengantuk karena fisik kita terlalu lelah Pagi mungkin kalau ibu rumah tangga beres-beres lah Ngepel, cuci baju, masak, whatever segala macem Saudara ya Atau laki-laki juga bantuin ngepel lah, cuci mobil, whatever segala macem Kemudian jalan pagi juga Atau lari sampai 2-3 jam sehingga fisik menjadi lelah Dan kelelahan fisik itu bisa membuat orang mengantuk Saudara ya Kemudian bisa juga dalam hal ini Kenapa Eutikus mengantuk? Karena Paulus bicaranya terlalu lama Bicaranya terlalu lama dia sehingga merasa Mungkin dia merasa bosan Saudara ya Mendengar pembicaraan Paulus yang demikian lama Padahal kalau kita lihat di ayat 10 Sesudah dia membangkitkan orang itu Di ayat 11 dia balik lagi untuk berbicara lagi Mungkin dia bosan karena Paulus bicaranya terlalu lama Lalu apalagi yang membuat Eutikus tertidur Saudara ya Karena posisinya di jendela Jendela dikonotasikan posisi yang nyaman Kenapa? Karena dia bisa melihat di luar Bisa melihat ke kanan Bisa melihat ke kiri Tidak hanya melihat di atas mimbar Tidak hanya melihat Paulus Tetapi banyak pemandangan yang dia bisa lihat Sehingga dia tidak menjadi fokus Dia bisa melihat segera Dan banyak hal-hal lain-lain Yang membuat dia mengantuk Tapi ketiga besar itu yang membuat dia mengantuk Saudara Ada orang-orang yang tertidur pada saat Menonton atau pada saat mendengarkan firman Tuhan Nah itu ada istilahnya Saudara ya Istilahnya adalah anchoring Anchoring Terjangkar Saudara ya Jadi terjangkar itu adalah Satu pola pikir yang sudah terjangkar Misalnya begini Saudara ya Kita bisa terjangkar pada saat Sesudah habis Nyanyi Pada saat mau mulai kebaktian Kemudian nyanyi Lalu habis nyanyi kotba Pola pikir kita bisa terjangkar Kita itu tidur Karena pola pikirnya seperti itu Atau bisa juga kita terjangkar pada saat Kita mau selesai Atau pertengahan Itu kita terjangkar Oh ini sudah cukup Saya sudah cukup mengerti Maka saya tidur Terjangkar Jadi pola kita itu terjangkar Jam tidur kita dimulai Jadi lama-lama kita Menjadi satu kebiasaan Saudara Suatu tindakan Yang dilakukan berulang-ulang Saudara Itu akan menjadi satu kebiasaan Kalau Saudara dan saya Setiap waktu Melakukan tindakan yang sama Maka itu akan menjadi kebiasaan Jadi kalau Saudara dan saya Ketika mendengarkan orang yang kotba Mungkin dia pengkotba junior Lalu terjangkarlah kita Bahwa kalau ada yang selesai menyanyi Saya akan tidur Itu akan terbentuk Kebiasaan yang berulang-ulang Tindakan yang berulang-ulang Itu akan menjadi kebiasaan Contoh Saudara ya Kalau kita tiap pagi Sikat gigi Itu akan menjadi kebiasaan Anda tiap pagi Kalau tidak sikat gigi itu Kayaknya tidak enak Atau kalau ibu-ibu yang tiap hari masak Lalu tindakannya tiap hari adalah masak Lalu tiba-tiba Dia tidak boleh masak Dia akan merasa Ada sesuatu yang hilang Karena tindakan dia Sehari-hari dia masak Jadi dia kebiasaan Tiap hari dia akan masak Demikian juga kalau kita Tindakan kita Menerobos lampu merah Tidak ditangkap Itu lama-lama kita akan menjadi kebiasaan Untuk menerobos lampu merah Kalau kita berbohong Tindakan kita suka berbohong Itu akan menjadi kebiasaan Kita untuk berbohong Jadi tindakan yang dilakukan berulang-ulang Itu bisa menjadi kebiasaan Puji Tuhan Kalau kebiasaan itu baik Misalnya Kita tiap hari baca Alkitab Tindakan kita adalah baca Alkitab Kalau kita tidak bisa baca Alkitab Ada sesuatu yang hilang Karena tindakan kita tiap hari Baca Alkitab Maka itu menjadi kebiasaan kita Untuk membaca Alkitab Kebiasaan yang baik Saudara Saudara Kita lanjut Mengapa Mengapa hal itu terjadi Mengapa Eutikus itu tertidur Saudara Bahkan kadang-kadang kita pun sama Mengapa Kita kadang-kadang Tidak bisa menahan kantuk Saudara Mungkin karena memang Fisi kita capek Tidak ada yang salah Mungkin Fisi kita capek Tidak tahan Ditambah angin yang sejuk-sejuk Dari AC Kanan kiri Depan belakang Ah nyaman sekali Saudara ya Saudara Mengapa hal itu terjadi Kita sama-sama Bisa koreksi diri Satu adalah Karena tidak adanya Kemauan yang kuat Dan persiapan mental Dan fisik kita Untuk mendengarkan Firman Tuhan Mungkin secara sadar Tidak sadar Kita seringkali Mendengarkan firman Tuhan Itu hanya sebagai rutinitas Tidak ada persiapan yang Baik Untuk mendengarkan Firman Tuhan Kalau saudara Dan saya mau ujian Tentu saja kita akan Ada persiapan yang baik Tentu saja selama ujian Kita tidak akan Mau ngantuk Saudara ya Karena kalau ngantuk Ujian kita bisa Tidak lolos Mengapa kita ngantuk Saudara Karena kita kurang persiapan Mungkin saudara ya Kurang persiapan Mental dan Fisik kita ya Saudara Untuk mendengarkan firman Tuhan Karena kebaktian itu Sudah dianggap sebagai rutinitas Atau kebaktian itu Adalah perintah orang tua Saudara ya Gue disuruh kebaktian Yaudah lah Gue datang lah Tapi gue udah capek Yaudah lah Di gereja gue ada kesempatan Untuk sedikit Mengambil istirahat Dan sebagainya Dan sebagainya Saudara Bisa juga Karena tidak ada persiapan Dan mental yang kuat Kita Datang Itu Menjadi satu Hal yang rutinitas aja Jadi ya Mau ngantuk Ya ngantuk lah Mau Biasa-biasa Saudara Kita lihat di 1 Timotius 4 E8 Satu Timotius 4 E8 Latihan badani Terbatas gunanya Tetapi ibadah itu Berguna dalam segala hal Karena mengandung janji Baik untuk hidup ini Maupun untuk hidup Yang akan datang Saudara Satu Karena tidak ada Pemuan yang kuat Dan persiapan fisik Saudara Kedua Mungkin juga kita merasa Kita tidak memperoleh Apa-apa Saudara Kita tidak memperoleh Apa-apa Pada saat datang ke gereja So-so saja Ada satu cerita Saudara Ilustrasi Saudara Nenek dan cucu Saudara ya Jadi satu hari Cucunya bertanya Kepada neneknya Nek Nenek itu rajin ke gereja Apa nenek tahu Apa judul yang tadi disampaikan Neneknya diam sejenak Kemudian dia bilang Tidak tahu Nenek tahu gak Tadi isinya Kira-kira apa tuh Yang dikotbakan oleh pengkotbah Nenek ini yang Karena dia sudah tua Saudara ya Udah sekitar 70-80 tahun Dia bilang Ya sedikit lah Tapi Saya lupa Saya tidak tahu Lalu cucunya Tertawa Terbahak-bahak Saudara ya Hahaha Nenek percuma ke gereja Judul kotbah Tidak tahu Apa yang disampaikan Tidak tahu Ngapain Nek ke gereja Capek-capek Panas-panas datang Buat apa Neneknya hanya terjiam Saudara ya Lalu kemudian Neneknya Tanya Cucuku Engkau sekarang Badannya sehat ya Badanmu gemuk Dan kuat ya Saudara Cucunya jawab Iya Nek Karena setiap hari Saya makan sayuran Saya makan Masakan yang Nenek buat Jadi makanya Saya sehat Saya kuat Kata cucunya Dengan bangga Lalu Nenek bertanya Kepada cucunya Apakah kamu tahu Nama masakan Yang Nenek bikin Untuk kamu setiap hari Cucunya bingung Tidak tahu Tidak tahu Nenek bikin Makanan apa Pokoknya Yang saya tahu Sesudah saya makan Masakan Nenek Badan saya menjadi kuat Saya merasa sehat Tapi saya tidak ingat Dan saya tidak tahu Nenek masak apa Tapi yang saya tahu Badan saya sehat Badan saya kuat Lalu Neneknya bilang Begitulah dengan Nenek Mungkin Nenek tidak merasa Afal apa yang disampaikan Ataupun judul Nenek tidak ingat Tapi Nenek merasakan Satu suka cita Dan Nenek merasakan Satu kerinduan Nenek merasakan Satu kedamaian Pada saat Nenek mendengarkan Firman Tuhan Cucunya terdiam Saudara ya Untuk kemudian Cucunya berkata Oh begitu ya Nenek Dan dia meninggalkan Saudara Memang kadang-kadang Kita mendengarkan Firman Tuhan Tidak ngerti Saudara Baca Alkitab pun Kadang-kadang kita Tidak ngerti Saudara ya Bukan hanya Saudara Dia akan pun Saya pun kadang-kadang Tidak mengerti Saudara Harus diulang Tapi lakukanlah Itu berulang-ulang Percayalah Satu saat Kita akan mengerti Apa ini Arti dan maknanya Atau kita bisa bertanya Kepada orang yang Lebih pandai Tidak ada yang sia-sia Di dalam membaca Firman Tuhan Ataupun mendengarkan Firman Tuhan Saudara ya Saudara yang kedua Saudara mengapa Hal ini terjadi Mengapa Autikus tertidur Saudara Karena dia Tidak fokus Karena dia Kurang fokus Dia duduk Di jendela Dan anginnya Terasa Sepoy-sepoi Saudara ya Dia juga Memikirkan Mungkin dia berpikir Tentang hal-hal yang lain Sehingga pikirannya Mengembalak Mengembalak Ke kanan Ke kiri Ke depan Dan ke belakang Dan itu Kadang-kadang Sama Saudara dengan kita Saudara Kita kadang-kadang Datang ke gereja Tidak fokus Apalagi Kalau handphone Ada di depan kita Saudara ya Atau ada di belakang kita Saudara ya Kadang-kadang Aduh Ini kotbahnya Gini ya Coba lihat Saudara ya Saudara Saya pernah coba Main WA Untuk WA kan Kalau dapat itu banyak Itu setengah jam Itu gak berasa Cepat Gak berasa lama Cepat sekali Ini belum habis Sudah Baca-baca Belum balas Jawaban Karena kita tidak fokus Saudara Jadi jangan Kalau kita tidak fokus Ya tentu saja Kita tidak bisa Mengerti firman Tuhan Dengan baik Demikian dalam Membaca firman Tuhan Samtani kita tidak fokus Saudara Jadi Selain kita tidak fokus Juga kadang-kadang Hati kita bercabang Saudara ya Kita bukan hanya Tidak fokus Tetapi kita bercabang Saudara Satu pikirin ini Satu pikirin anak Saudara Sehingga Sehingga Membuat kita Tidak bisa mengerti Firman Tuhan Dengan baik Saudara Saudara Ada satu Ilustrasi ya Saudara Jadi ada satu anak Dia berkata Kepada mamanya Mami Aku tidak mau ke gereja Loh Mengapa kau tidak mau ke gereja Ngapain nih Di gereja Saya datang nih Bukannya mereka Kebaktian pada Tuhan Tapi mereka MWA Mereka Ngobrol kanan kiri Depan belakang Gosip kanan kiri Depan belakang nih Aku tidak mau ke gereja Kata anaknya Maminya bilang Sebelum kau memutuskan Untuk tidak ke gereja Ada satu tugas Yang Mami berikan Kepadamu Kalau engkau Mau lakukan Mungkin Engkau akan berpikir ulang Untuk tidak ke gereja Apa Mih Pasti aku Sekarang aku sudah mantap Aku tidak mau ke gereja Di gereja banyak orang-orang Yang munafik Ngobrol kanan kiri Gosipin ini Gosipin No Maminya bilang Oke Sekarang kamu ambil Secakir gelas air Penuh Dan kamu kelilingilah Aula gereja ini Tujuh kali Oh gampang Lalu dia ambil Dia kelilingi Air itu penuh sekali Jadi dia harus Sangat hati-hati Dia kelilingi Satu kali Dua kali Tiga kali Terus Sampai tujuh kali Air itu tidak tumpah Lalu dia datang Dengan bangga Dia Berkata kepada Maminya Mi lihat Mi Tidak ada cair yang tumpah Tidak ada air yang tumpah Lalu Maminya bertanya Pada saat kamu keliling-keliling itu Apakah kamu mendengar Orang gosip Gosip di gereja No Mi Tidak Karena saya fokus Air ini Supaya tidak jatuh Oke Pada saat kamu ke gereja Apakah kamu melihat Orang main WA Browsing-browsing Segala macam Tidak lah Mi Aku fokus Kepada air ini Supaya air ini Tidak jatuh Maminya bilang Itulah kuncinya Karena engkau fokus Maka engkau akan berhasil Karena engkau fokus Maka air itu tidak jatuh Jadi pada saat Kau datang ke gereja Fokuslah Pada firman Tuhan Bukan pada pengkotbanya Bukan pada orangnya Bukan pada temannya Fokuslah Pada firman yang disampaikan Maka engkau Baru akan mendapatkan Hasilnya Anak itu teriam Kemudian dia mengangguk-ngangguk Dan dia berubah pikiran Untuk tidak datang Saudara Seringkali kita Walaupun kita Sudah senior Walaupun kita Sudah lama ke gereja Seringkali kita Tidak fokus Saudara ya Dan ini yang membuat Konsentrasi kita hilang Bahkan kadang-kadang kita Lebih fokus Kepada hal-hal yang Bersifat Gossip Saudara ya Mendengar kanan Mendengar kiri Yang di depan Tidak didengar Saudara ya Apakah kita seperti itu Saudara Mari kita sama-sama Mengoreksi diri Saudara ya Saudara Jangan sampai Karena itu Lalu kita menjadi Bosan Saudara ya Karena bosan Untuk kemudian Kita menjadi malas Saudara ya Karena malas Untuk kemudian Kita tidak ibadah Tidak baca Alkitab Tidak berdoa Dan lama-lama Kita bisa hilang Saudara Karena kita merasa Bosan Untuk mendengarkan Saudara Karena hati kita Bercama Kita lihat Wahyu 3 Ayat 16 Wahyu 3 Ayat 16 Jadi karena Engkau Suam-suam kuku Aku tidak dingin Dan Atau Panas Aku akan Memuntahkan Engkau Dari Mulutku Kita lanjutkan Yakobus 1 Ayat 8 Sebab Orang yang Mendua hati Tidak akan Tenang Di dalam hidupnya Saudara Jangan kita Mendua hati Saudara Di dalam Fokus pada Tuhan Fokuslah kita pada Tuhan Jangan memikirkan Kanan Jangan memikirkan Kiri Saudara Ada satu kesaksian Jadi ada Seorang pemuda Pemuda GYS Dia pada saat itu Sakit keras Pada saat itu Dia belum menjadi Jemaat Dia sakit keras Bingung Saudara Mamanya datang Besukin dia Tentu saja Sebagai orang tua Dia datang Saudara Lalu Mamanya Bawa Cairan Hasil bakaran Kertas Saudara Kertas Saudara Bakar Terus Dikasih Air minumnya Disuruh minum Minum ini Mungkin kamu akan sembuh Tapi Saudaranya Daripada orang ini Datang Kebetulan dia adalah Jemaat Gere Sujati Dia datang Kamu doa saja Pada Tuhan Berserah pada Tuhan Jangan memikirkan Kamu harus percaya Tuhan akan bantu kamu Kalau kamu berdoa Dengan sungguh-sungguh Saudara Orang itu bingung Anak ini bingung Satu sisi Apakah saya minum air ini Satu sisi Apakah saya mendengarkan Kata-kata orang gereja ini Mendua hati Saudara Akhirnya dia putuskan Begini deh Kalau saya minum Air ini Air hasil bakaran Kertas itu Baik Saya akan mengikuti Agama ini Dia bilang Tapi kalau saya didoakan Baik Saya akan menjadi Orang Kristen Karena doanya Menyembuhkan saya Mendua hati Saudara Dan apa yang terjadi Saudara Tidak baik Dua-duanya tidak baik Ini anaknya Saudara Tidak baik Tetap sakit Saudara Akhirnya Ada pendeta Datang dari gereja Membesuki dia Saudara Memberitahukan dia Kalau kita memang percaya Pegang satu Jangan Bercabang-cabang Ya Lalu Anak ini Kemudian memutuskan Oke Saya percaya Bahwa Yesus Akan menyembuhkan Begitu dia percaya Saudara Tidak lama kemudian Terjadilah kuasa ajaib Dan dia sembuh Dari penyakitnya Saudara Bahkan dalam hidup ini Kadang-kadang Kita sering menghadapi Hal-hal yang demikian Saudara ya Dan Kadang-kadang Kita juga mungkin Sering mengalami Mendua hati Saudara Apakah aku kesini Apakah aku kesini Saudara ya Apakah aku mengikuti Firman Tuhan Tapi akibatnya Aku rugi Apakah aku mengikuti Temanku Tapi kelihatan Ini akan Cuan Gimana ini Kadang-kadang Sering mungkin Kita mendua hati Saudara Oleh karena Kita sama-sama Koreksi diri Untuk Fokus Pada Firman Tuhan Pada Apa yang Tuhan Kendaki Yang ketiga Saudara Mengapa hal ini terjadi Karena bosan Saudara ya Karena bosan Mendengarkan firman Saudara ya Saudara Kalau kita Bosan Mendengarkan firman Hati-hati Saudara Jangan-jangan Kita pun Tidak menghargai firman Bosan salah Mungkin tidak salah Saudara ya Bosan Soalnya kotbanya Diulang-ulang Kotbanya itu lagi Itu lagi Tentang kasih Tentang kasih Tentang apa Adam saya sudah tahu Tentang apa Hawa saya sudah tahu Yunus saya tahu Yusuf saya tahu Bosan lah saya dengar Kotbanya ngulang lagi Ngulang lagi Gak pembicara ini Gak pembicara ini Kotbanya tentang Hal yang sama Saya Saya bosan Kotbanya ulang-ulang Saudara Atau kotbanya terlalu lama Lama banget nih Kotbah Pantan sudah panas Begitu Anda merasakan demikian Percayalah Anda Tidak akan fokus Begitu kita merasa bosan Atau kita merasa kotbanya Kelamaan Kita tidak akan fokus Untuk seterusnya Saudara Sekarang ada pelatihan Untuk pengkotbah Saudara ya Pengkotbah-pengkotbah Matir Kemudian ada satu Yang bercerita Aduh Pak Diakan Itu belajar kotbah Susah banget Saya gak bisa Saya takut Buset lah Saya dibilang Susah saudara ya Tidak mudah saudara ya Kalau yang sudah biasa kotbah Mungkin kotbah itu gampang Karena usulnya makanan sehari-hari Karena Anda sudah diasa Tapi bagi yang baru Ini adalah satu beban Satu perjuangan Untuk bisa Saudara ya Lalu anak ini mengeluh saya Mengundurkan diri saja Dari pelatihan pengkotbah Gak bisa Udah lah saya palingan Pimpin nyanyi Menyambut tamu Saya bilang Kamu yang mendaftar Kamu sudah mau Kamu pasti bisa Susah Pak Diakan Susah banget Saudara ya Saudara Kalau Anda sering membaca Alkitab Atau Anda sering menjadi Penterjemah Saudara ya Baik penterjemah buku Atau penterjemah di mimbar Kalau Anda sering kotbah Mungkin itu tidak susah Bagi saudara dan saya Tetapi bagi orang-orang yang baru Susah Oleh karena itu saudara Tidak mudah Untuk membawakan firman Tuhan Tapi puji Tuhan Anak ini akhirnya Pelahan-pelahan kita dorong Untuk bisa tetap Tetap ikut saudara Bosan saudara Banyak orang Kristen Awalnya bosan Dari bosan Menjadi malas Dari malas Menjadi malas baca Malas ibadah Malas dengar Malas pelayanan Dan lama-lama Hilang Saudara Saudara Ada satu teman kita Saudara sudah dua tahun Tidak pernah mengikuti Kebaktian Walaupun online Saudara Karena dia bilang Kalau online Susah Saling putus-putus Kalau datang Datang dibatasin Sudah mesti ada Perdulillah Lindungilah Segala macam Saya tidak mau Saya tidak mau datang Dia bilang Ya saudara Online aja Online gampang Enggak putus-putus Dua tahun Saudara Terakhir Seminggu dua minggu lalu Saya telepon dia Apakah kamu sudah Mendengarkan firman Tuhan Baik online Ataupun Tidak Tidak datang Padahal dulu aktif Dulu aktif sekali Datang Sekarang sudah tidak Mendengarkan Haus Sudah lapar Sudah Lihat Matius 4 Tetapi Jawab Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari Setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Firman Tuhan Juga adalah Makan rohani kita Bukan hanya Makanan jasmani Berupa roti Yang kita nikmati Tapi kita juga harus bisa Menikmati Makanan rohani Saudara Puji Tuhan Pada saat online ini Banyak sekali Kita bisa mendapatkan Makanan rohani Bukan hanya Dari gereja suntur Mungkin kita bisa mendapatkan Dari gereja-gereja lain Baik itu berupa Renungan Baik itu doa pagi Doa malam Baik itu KKR Dan sebagainya Puji Tuhan Saudara ya Kalau kita bisa Mendapatkan Manfaatkan itu Fokuslah Dalam mendengarkan Firman Tuhan Saudara ya Dan Saya dengar juga Nanti Kebaktian online itu Mulai dikurangi ya Saman Hudi Pertanggal 1 besok Sudah tidak ada lagi Kebaktian online Harus datang ke gereja Karena Kalau tidak Gerejanya menjadi Sepi Saudara Saman Hudi Kalau anda lihat Gerejanya gede sekali Jadi kalau sepi Saudara Apalagi kalau Saudara duduk di tengah Atau di belakang Saudara Dengan udara yang Sepoy-sepoi Begitu Saudara Kalau saudara Tidak menguatkan Fisik yang kuat Saudara Pasti akan ngantuk Apalagi Kalau pendetanya Bicaranya Flow so slow Antara Kedengaran Dan tidak Kedengaran Jadi Saman Hudi Sudah mulai Bandung Saya dengar Kemarin Kebaktiannya Sudah mulai Harus online Kalau yang tidak online Hanya dikasih Zoom Supaya apa Supaya bisa tahu Berapa banyak yang hadir Di Zoom itu Siapa saja yang hadir Kalau Youtube kan Anda tidak tahu Siapa yang hadir Dan tidak hadir Tapi di Zoom Itu bisa Di Bandung mulai diterapkan Besok juga Saudara Saya tidak tahu Di Sunter ini Apakah masih Seperti sekarang Dengan Youtube Online dan offline Ataupun nanti diganti Dengan so Atau whatever Itu kebijaksanaan Daripada Para pengurus Saudara Saudara Bersyukurlah Saudara Kita Bisa mendapatkan Banyak firman Tuhan Dengan adanya online Ini Saudara Saudara Pernah dengar Kesaksian Saudara Di Cungko Saudara Saya pernah dengar Pendeta Bersaksi Itu dimana Mereka itu Haus Akan firman Tuhan Jadi pada saat Kebaktian Karena gerejanya Tidak besar Cuma aja Banyak Jadi gak bisa Masuk Jadi yang udah Masuk Gak mau keluar Saudara Jadi pada Begitu Orang Kotbah Mereka Pasangin tip Untuk direkam Ketika ditanya Kenapa Harusnya direkam Oh supaya Saya bisa bagikan Kepada saudara-saudara Saya yang lain Mereka tidak ada Online Seperti kita Oh begitu ya Lalu kalau kebaktian Saudara Pada saat selesai Kebaktian Pagi misalnya Lalu mereka Tidak mau keluar Mereka bertanya Apakah kebaktian Siang Topiknya berbeda Kalau topiknya beda Mereka gak mau keluar Kalau topiknya sama Mereka baru mau keluar Sampai begitu Hausnya mereka Akan firman Tuhan Sementara kita di Indonesia Berlimpah-limpah Firman Tuhan Sampai demikian Hausnya mereka Akan firman Tuhan Jadi kalau Kotbah pagi Sama dengan siang Oke saya keluar Yang di luar bisa masuk Tapi kalau kotbah pagi Dan kotbah siang beda Saya gak mau keluar Saya diam saja disini Sehingga yang di luar Tidak mendapat kebahagia Sampai seperti itu Saudara Dan itu Pernah dicantumkan Dalam Alkitab Kita lihat Amos 8 Amos 8 Saudara ya Ayat 11 Amos 8 Ayat 11 Sesungguhnya Waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mengirimkan Kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan Akan makanan Dan bukan Kehausan akan nair Melainkan akan Mendengarkan firman Tuhan Mereka akan Mengembara dari laut Ke laut Dan menjelajah Dari utara Ke timur Untuk mencari Firman Tuhan Tetapi Tidak Mendapatkannya Saudara Haus dan lapar Akan firman Tuhan Bersyukur kita Tidak Di Indonesia itu Tidak atau belum Terjadi Saudara Manfaatkanlah itu Yang keempat Saudara Mengapa Kadang-kadang Atau etikus itu Tertidur Mengapa kita juga Kadang-kadang Sama seperti itu Yang keempat Karena merasa Sudah tahu Apa yang you quote bah I already know Apa yang you quote bah Saya sudah tahu Tentang apa Saya sudah tahu Tentang Paulus Saya sudah tahu Abraham Nuh Daud Saul Samuel Saya sudah tahu Saudara Saudara Hati-hati Saudara Kalau saudara Dan saya Merasa sudah tahu Semua Saudara Hati-hati Karena secara langsung Dan tidak langsung Kita merasa Kita sudah sombong Saudara Pengkotba Menyampaikan firman Tuhan Walaupun judulnya sama Saudara Belum tentu Isinya sama Walaupun topiknya sama Pasti ada nilai-nilai lebih Saudara Dari satu pengkotba Dengan pengkotba Pasti ada nilai lebih Dia mau yang senior Mau yang tidak senior Bahkan pengkotba-pengkotba Yang tidak senior Kita lihat sekarang Bagus-bagus Saudara Mantap-mantap Saudara Karena mereka apa Mau belajar Mereka mau mencari Mendalami dan lebih baik Dan lebih dalam Lebih dalam lagi Jadi Walaupun judulnya sama Walaupun topiknya sama Belum tentu Isinya persis sama Pasti ada perbedaan Saudara Hati-hati Kalau kita sudah merasa Kita tahu Semuanya Saudara Kita merasa Sudah tahu ini Sudah tahu itu So what Saya terjangkar Untuk masuk ke dalam Pola pikiran Terjangkar Dan tidur Karena saya sudah tahu Yang ngomong apa Saya sudah tahu Hati-hati Saudara Kalau kita sampai punya pikiran I already know Everything Saudara ya Saudara ciri-ciri orang yang sudah tahu ya Pertama dia tidak mau mendengarkan Dia merasa bahwa dirinya adalah benar Dan So We have to be careful Kita harus hati-hati Saudara ya Kalau sampai ada pikiran terbesit Seperti itu di dalam Hati dan pikiran kita Walaupun Kita adalah pendeta Kita adalah dia Kita adalah senior Yang sudah lama Berpuluh-puluh tahun di gereja Jangan sampai terbesit bahwa I already know Saya sudah tahu Apa yang disaafirkan Kemudian yang terakhir Saudara ya Yang terakhir Jangan sampai Kita mengalami Tidur Rohani Saudara ya Berapa banyak orang-orang Kristen Yang tidur Rohaninya Saudara ya Kebaktian hanya datang Sebagai rutinitas Tetapi tidak ada peningkatan Iman Dan pelayanan Saudara ya Bukankah itu berarti Kita tidur rohani Saudara Banyak secara sadar Tidak sadar Orang-orang Kristen Kita sendiri Saudara Tidur rohani kita Saudara ya Tidak berkembang Tidak mau ambil pelayanan Tidak mau diberi tugas Saudara ya Datang ke gereja Hanya sebagai rutinitas Saudara ya Hati-hati Saudara Jangan sampai Kita mengalami Ketidur rohani Jangan sampai Karena kita merasa Kita sudah Sudah senior Lalu Kita Tidak melakukan Perintah Tuhan Atau bahkan Kita menolak Tugas Tuhan Yang diberikan Oleh Tuhan Saudara ya Saudara Orang-orang yang aktif Datang ke gereja Belum tentu Rohaninya tidak tidur Saudara ya Berapa banyak Orang-orang yang kelihatannya aktif Datang ke gereja Tetapi Kehidupan duniawinya Tetap Tidak terlalu baik Itu bukan berarti Tidak ke gereja Datang ke gereja Itu bagus Saudara ya Tapi Kita harus koreksi diri Kita sudah datang ke gereja Itu adalah Satu kebaikan Satu hal yang Puji Tuhan Tapi jangan sampai Itu hanya kelihatan Di depan Kita datang ke gereja Tetapi tingkah laku Perbuatan kita Di luar Tidak mencerminkan Bahwa kita Adalah Anak-anak Rohani Berapa banyak Dari kita yang Mungkin aktif Di gereja Tetapi di luaran Bicara dengan teman Keluar kata-kata Yang mungkin tidak Pantas Melakukan penipuan Penipuan yang Tidak dikenal Tuhan Melakukan kebohon Kebohon Dan sebagainya Saudara Jadi aktif Itu bagus Saudara Tetapi akan Jauh lebih bagus Aktif itu Diiringi Dengan peningkatan Iman Dan ketaatan Akan firman Tuhan Saudara Saudara saat ini Kita sudah Mengalami Dalam tanah kutik Convert John Saudara ya Jadi Sudah enak Di rumah Kebaktian Tinggal pencet Jalan Sehingga walaupun Gereja Welcome Untuk pada datang Masih banyak Jemaat-jemaat kita Yang tidak datang Saudara ya Kenapa? Karena sudah di Convert John Saudara Sudah enak Di rumah Tinggal pencet Masuk ke TV Terus Bisa minum Bisa makan Bisa sandaran Bisa santai Saudara ya Padahal Tuhan inginkan kita Untuk ikut Di dalam persekutan Kita lihat Ibrani 10 25 Janganlah kita Menjauhkan diri Dari pertemuan Pertemuan Ibadah kita Seperti Dibiasakan oleh Beberapa orang Tetapi Marilah kita Saling menasihati Menasihati Dan semakin Dia melakukannya Menjelang hari Tuhan Yang mendekat Jangan menjauhkan diri Dari pertemuan Pertemuan Karena Di gereja Kita juga bisa Melakukan komunikasi Bisa melakukan Hal-hal yang Baik Jangan terlalu lama Di Convert John Sehingga begitu Anda kelamaan Anda akan merasa Berat Untuk bangun Seperti Ligna Saudara tahu Teklanya Ligna Sudah duduk Lupa berdiri Sudah ya UDKNH kan Ligna itu Sudah duduk Lupa berdiri Jangan sampai Rohani kita Tertidur Saudara ya Mari kita lihat Ayat yang terakhir Saudara Ephesus 5 Ayat 14 Itulah Sebabnya Dikatakan Bangunlah Hai kamu yang tidur Dan bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus Akan bercahaya Atas kamu Mari saudara-saudara Kita bangun Bukan hanya secara fisik Kita bangun Dan kita Mempunyai kemauan kuat Untuk bisa mendengar Fidu Tuhan Tetapi juga secara rohani Saudara Kita bangun Untuk bisa bergiat Di dalam pelayanan Terhadap Tuhan Segala kemuliaan Untuk Tuhan Amin